Yohanes 6 ayat 51 Di sini Yesus berkata, Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku. Yang kuberikan untuk hidup dunia. Nah, sementara Yesus beristirahat di dalam kubur, dia adalah mana yang hidup betul? Mana melambangkan apanya? Dagingnya. Daging Yesus beristirahat di dalam kubur. Nah, ini pertanyaan saya. Apa yang akan terjadi dengan tubuh yang biasa yang dikuburkan pada hari Jumat? Tubuh itu akan mulai proses apa? Mulai proses pembusukan. Dan akhirnya akan mengeluarkan ulat dan akan apa? Akan berbau busuk. Apakah itu terjadi dengan tubuh Yesus? Apa yang terjadi pada mana yang dipungut pada hari Jumat untuk Sabat? Mana itu tetap segar pada hari Sabat sebagaimana keadaannya pada hari Jumat? Dan mana itu melambangkan daging Yesus? Apakah daging Yesus sepanjang hari Sabat tetap segar sebagaimana waktu diletakkan dikubur pada hari Jumat? Saya akan buktikan dari Alkitab. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa pemeliharaan hari Sabat untuk menghormati penebusan. Perhatikan apa yang terdapat di dalam di kisah para Rasul 2 ayat 25-27. Kisah para Rasul 2. Pertama-tama kita lihat dahulu nubuatan tentang Mesias, lalu kita ke kisah para Rasul pasal 2. Nubuatan yang terdapat dalam kisah para Rasul 2 itu, terdapat di Masmur 16 ayat 8-10. Saya hendak membaca nubuatannya terlebih dahulu. Dikatakan di dalam Masmur 16 ayat 8-10. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan saya baca dari versi NIV sebab terjemahannya lebih baik. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Di sini Yesus berbicara nubuatan ribuan tahun sebelum dia dilahirkan. Dia menceritakan pengalamannya, apa yang akan terjadi. Perhatikan apa yang dikatakannya. Aku senantiasa memandang Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku, sebenarnya terjemahan kata ini kurang tepat. Dalam bahasa Yunani kata tubuh adalah kata soma. Kata yang sama dipakai untuk daging di Yohanes 6 ayat 51, yaitu kata sarx. NIV salah menerjemahkan kata tersebut. Jadi sebenarnya adalah, sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan dagingku akan beristirahat dengan aman. Apa yang Yesus katakan mengenai dagingnya? Dagingnya akan bagaimana? Dagingnya akan aman beristirahat di mana dagingnya beristirahat? Di dalam kubur, Anda bertanya, bagaimana kita tahu? Nah, marilah kita baca ayat berikutnya. Sebab engkau tidak meninggalkan aku. Di mana? Di kubur. Dan juga tidak membiarkan orang kudusmu mengalami. Apa? Mengalami pembusukan. Kepada siapakan Masmur 16 ini merujuk? Ini menunjuk kepada daging Yesus Kristus. Apakah tubuh Yesus Kristus mengalami pembusukan di dalam kubur? Tidak. Karena Yesus adalah mana yang hidup. Apakah Anda bisa paham? Nah, marilah kita baca kisah para Rasul 2 ayat 29-33 dan sekali lagi saya baca dari versi NIV. Di sini Petrus sedang berhotbah pada hari Pentakosta. Dan dia akan menerangkan tentang Masmur 16 ayat 8-10. Karena mungkin saja kalian akan berkata, dari mana kita tahu bahwa Masmur 16 itu berbicara tentang Yesus? Nah, Petrus yang berkata begitu, dibawah ilham dari roh kudus. Perhatikan kisah para Rasul pasal 2. Dan mari kita baca mulai dari ayat 29 dan kita lanjutkan hingga ayat 33. Petrus berkata di sini, saudara-saudara, aku bisa berkata-kata dengan yakin kepadamu. Bahwa Daud, bapak bangsa kita, telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nah, Masmur ini tidak berbicara tentang Daud, karena kuburannya ada di sini dan dia sudah mati. Perhatikan ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi. Daud adalah seorang nabi. Dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya. Dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Dengan melihat ke depan itulah ia berbicara tentang apa? Kebangkitan Mesias, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya, di sini terjemahan sudah benar, daging, tidak mengalami pembusukan. Allah telah membangkitkan Yesus inilah kepada hidup. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi-saksinya. Dia ditinggikan ke tangan kanan Allah dan menerima dari Allah Bapak, roh kudus yang dijanjikan itu. Dan telah dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar sekarang. Bukankah ini suatu nubuatan Alkitab yang hebat? Ini telah dinubuatkan bahwa Yesus Sangmana akan mati pada hari Jumat. Pada hari Sabat, dia akan tinggal di dalam kubur sepanjang hari. Dan tubuhnya sebagai mana-mana itu, tidak akan memulai proses mengeluarkan ulat dan bau. Karena dialah yang dilambangkan oleh mana itu. Dengan kata lain, ini bukan saja memberitahu kita bahwa kita harus memelihara Sabat. Tetapi ini memberitahu kita bahwa Yesus memelihara Sabat dengan beristirahat di dalam kubur pada hari Sabat. Dan mereka yang berada di luar seharusnya juga beristirahat, sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Yesus. Sementara Yesus beristirahat di dalam, seharusnya mereka di luar juga beristirahat, memahami apa yang telah diselesaikan oleh Yesus. Yesus beristirahat di dalam kubur pada hari Sabat.